Intro Berita utama minggu ini Presiden Jokowi akui angka kematian COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari global Warga yang tidak gunakan masker dan pelanggar protokol kesehatan akan didenda Empat puluh warga kepri terkonfirmasi positif COVID-19 Fakultas Teknik UGM diminta tutup sementara karena seorang alumnus asal Kamboja positif COVID-19 Guru penduduk baru memperkenalkan perbedaan melalui kamp menikmati budaya berbagai negara Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Presiden Joko Widodo mengakui angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia lebih tinggi daripada angka kematian secara global Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin 3 Agustus kemarin Dia mengatakan, diketahui hingga 2 Agustus kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7% Dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8% dari angka kematian global Jokowi pun meminta seluruh jajarannya untuk bekerja keras menekan tingginya angka kematian akibat COVID-19 ini Meski angka kematian tinggi, namun Jokowi juga bersyukur angka kesembuhan akibat COVID-19 di Indonesia cukup tinggi Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah Hingga minggu 2 Agustus kemarin, total ada 111.455 kasus Dari jumlah itu, pasien yang sembuh sejumlah 68.975 orang Dan pasien meninggal dunia sejumlah 5.236 orang Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap Pada penumpang KRL komuter lain yang tiba di stasiun Bogor untuk memetakan sebaran COVID-19 Pemerintah kota Bogor siap memberikan sanksi administratif atau denda kepada warganya Yang mengabaikan penggunaan masker saat melakukan aktivitas di ruang publik Tidak hanya masyarakat, sanksi tersebut juga ditujukan untuk para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan Penerapan sanksi merujuk kepada Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 Tentang pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tertib kesehatan Dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar Dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan COVID-19 di daerah Provinsi Jawa Barat Wakil Wali Kota Bogor, Dedy Rahim, mengatakan Terhadap para pelanggar yang tidak menggunakan masker ataupun mengabaikan protokol kesehatan Akan dikenakan denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 Pemerintah daerah akan terus mengantar sidak masker dengan sanksi yang lebih tegas lagi bagi warga yang melanggar Terima kasih telah menyaksikan berita NIA minggu ini Sampai jumpa lagi minggu depan